Intro Oke guys di video kali ini, Bang Ali masih membahas kelanjutan Mangat Raw 02 Cuman di video kali ini, Bang Ali mau membahas episode spesialnya terlebih dahulu Yang berjudul, Spesial Trio Ebisuka Seperti apa keseruannya, yuk langsung saja ke pembahasannya Scene diawali di lantai atas, tepatnya di kelas senior, kelas 3D, kelasnya Sun Izaki Izaki, kedatangan tamu dari juniornya, yaitu Trio Ebisuka Pon dan Hiromi mempertanyakan, apa alasan Izaki, sehingga Izaki mau mengikuti Genji Sedangkan yang Trio Ebisuka ini tahu, dari semenjak mereka SMP, Izaki tak pernah mau berada di bawah kendali seseorang Seperti yang kita ketahui gengs, Hiromi dan Izaki itu satu SMP mereka beda 2 tahun gitu Izaki senior, Trio Ebisuka junior, mereka memiliki kemiripan satu sama lain sewaktu mereka SMP dulu Yaitu, berdiri tanpa kendali dari orang lain, maka dari itu, Trio Ebisuka sangat mengagumi Izaki Namun semua itu berubah, semenjak Izaki masuk suzuran, Hiromi melihat ada perbedaan dari Izaki yang dulu ia kagumi Dan Izaki yang sekarang berada di bawah Genji Hiromi meminta kejelasan pada Izaki, begitu pula dengan Pon, yang mengetahui, kalau Izaki dan Genji sempat bentrok Izaki pun teringat kembali, kejadian saat ia berencana ingin mengambil alih fraksi Genji Sebelum ia memutuskan untuk bergabung dan membentuk fraksi GPS Dalam hati Izaki, Izaki melihat kesungguhan hati Genji yang sangat kuat Lebih dari Izaki yang ingin menguasai suzuran Sehingga, Izaki mencoba untuk pertama kalinya, ia mempercayai kesungguhan hati seseorang Pon, yang masih tak mengerti akan maksud dari Izaki, ia bertanya lagi, kenapa harus Genji yang ia ikuti Izaki tak menjawab lagi pertanyaan Pon, namun Izaki memberikan wejangan, untuk junior kesayangannya Izaki mengatakan, jika kalian hanya ingin mengukur kemampuan kalian untuk melawan Genji Sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu sebelum mencobanya Izaki pun meninggalkan trio Ebisuka Sedangkan Hiromi, Pon dan Mako, terlihat malah semakin penasaran dengan maksud dari Izaki Pon yang semakin penasaran, ia memiliki ide untuk mengatur sebuah rencana Mengajak Hiromi dan Mako pergi ke suatu tempat Sin pun beralih, tepat di bawah jalan layang kereta api Trio Ebisuka ini, meminta kepada Genji, untuk menemui mereka di tempat itu Genji pun datang, untuk memenuhi permintaan juniornya Genji yang masih belum mengerti, dengan apa yang diinginkan juniornya Ia pun langsung bertanya apa tujuan mereka memanggilnya Hiromi menjawab, ada sesuatu hal yang menarik, yang akan mereka tunjukkan kepada Genji Genji bertanya, kalian junior Izaki, apakah semua ini ada hubungannya dengan Izaki? Hiromi menjawab, mereka sangat menghormati Izaki Mereka juga tahu, kalau Izaki adalah orang yang tak mudah menaruh harapannya pada seseorang Karena Genji adalah orang pertama yang dipercayai Izaki Maka Trio Ebisuka ingin membuktikan ucapan dari Izaki Namun kocaknya Genji, Genji menganggap semua itu adalah pujian baginya Pon meminta permohonan kepada Genji, agar Genji mau menerima permohonan untuk bertarung secara adil Dengan salah satu dari mereka Pon pun mengusulkan undiannya, dengan cara mengambil stik Siapapun yang mengambil stik ujungnya warna merah, maka ia berhak mencoba bertarung dengan Genji Genji bertanya, apa maksudnya semua ini, apakah mereka serius ingin baku hantam dengan Genji? Pon menjawab ia, namun sayangnya ia kalah dalam adu hoki ambil stik Hiromi pun mengatakan hal yang sama Dan yang sudah pasti, yang berhak untuk duel dengan Genji adalah Mako Karena ia dapat stik yang ujungnya warna merah Seperti yang kita ketahui gengs, di Trio Ebisuka Yang paling kuat adalah Mako, walaupun yang paling keren menurut Bang Ali adalah Hiromi Entah itu bencana atau keberuntungan untuk Makoto Namun bagi Mako, bisa berduel dengan Genji adalah kesempatan yang sangat langka Genji yang merasa belum deal, dengan permintaan Trio Ebisuka Genji mempertanyakan, kenapa juga Genji harus menerima permintaan mereka Tanpa banyak bacot, Pon langsung memberi bogem andalannya kepada Genji Genji merasakan pukulan kuat dari Mako Genji memperingati Mako, jika ia akan mendapatkan masalah jika Genji serius Namun Mako gak peduli akan ucapan Genji, dan terus menjotos Genji Sedangkan Hiromi dan Pon, ia terus menyimak duel antara Mako dan Genji Situasi seperti menguntungkan bagi Mako, karena Mako terus menyerang Genji tanpa perlawanan balik Hiromi dan Pon yang merasa Mako sudah di atas angin, mereka terus menyemangati Mako Namun berbeda dengan Mako, Mako merasa, walaupun ia terus menyerang Genji Tapi ia merasakan sensasi yang cukup mengerikan, seperti seseorang yang pernah mereka lawan sebelumnya Dan orang itu adalah Rindaman, trio Ebisuka ini, pernah menangtang Rindaman juga Namun kurang dari 5 menit, ketiganya dapat dikalahkan dengan mudah Mako pun tersadar, di pukulannya yang terakhir, meleset, karena membayangkan sosok Rindaman Genji mulai serius, dan Genji akan memperlihatkan keseriusannya Dengan pukulan telak, yang dapat membuat Makoto langsung kao Genji pun mengeluarkan pukulan andalannya, yaitu pukulan Ajul Gedang Mako pun pingsan, setelah menerima pukulan Ajul Gedang dari Genji Hiromi dan Pon, mencoba untuk menyadarkan Makoto Saat Mako tersadar, ia langsung mencari Genji Hiromi sambil memberikan kacamata Mako menjelaskan, bahwa Genji sudah pergi sedari tadi Mako pun membisikkan sesuatu kepada Hiromi, bahwa semua rencana yang Pon usulkan, pasti selalu berantakan Contohnya pada saat mereka menangtang Rindaman dan Genji Mako dan Hiromi mulai menyalahkan Pon, namun Pon beralasan, rencana mereka atas persetujuan mereka juga Jika mereka tak setuju dengan rencana Pon, mungkin semua ini tak akan pernah terjadi juga Trio Ebisuka mulai cek cok dan saling menyalahkan satu sama lain Namun scene beralih, kepada Genji yang menemui Chuta Chuta terlihat kesal, karena Genji telat akan janjinya, untuk mentraktir Chuta makan Chuta pun menanyakan, kenapa Genji telat datang Genji malah bertanya balik, pernah gak Chuta merasakan, berduel sama orang, yang mungkin selama ini tak ia perhatikan Chuta menjawab, mungkin itu karena Genji lengah akan sekitarnya Genji menjawab, Chuta tak akan pernah mengerti dengan apa yang sedang Genji rasakan Chuta cuman bilang, dasar lebay, alay, kayak anak jablay Chuta dan Genji pun ikutan cek cok Namun Genji mengerti akan maksud Chuta, Genji harus lebih waspada lagi pada sekitarnya, agar gak kecolongan lagi Oke guys, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini Seperti biasa, sebelum video ini berakhir Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe Bang Ali ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa